Siap, Mas. Nah, tadi kita udah bicara tentang inovasi. Tadi kan ada beberapa masalah nih, teman-teman, tentang komunikasi. Nah, kayaknya selanjutnya ini benar-benar pakarnya gitu. Jadi, Mbak alumni kita, Mbak Ernie Irtewanti. Mungkin selamat pagi dulu, Mbak Ernie. Selamat-selamat dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman. Salam kenal ya. Feri, gimana kabarnya, Fer? Nah, sehatian, Mbak. Ini keren banget nggak sih? Ini kayak emos siaran aja ya, teman-teman. Kayak emos siaran ini, Mbak Ernie. Keren banget nih. Eh, keren banget, Mbak Ernie. Feri itu dulu partner MC-ku juga. Jadi, pokoknya dulu kalau nge-fan di Patman Abba, partner-ku tuh kalau nggak Feri, ya. Itu Mas Chandra. Ada Chandra loh di sini, Feri. Kok ada Chandra? Alu, Nura? Sini. Ini teman-teman buat Patman Abba tuh, yang gabung. Ini Mas Chandra itu, for your information aja, ketua MPK-nya. Yes. Belum Feri. Yes, yes. Ada Mas Chandra, di luar juga ada Mbak Septi, kebetulan itu juga ketua OSIS-nya. Saya bukan ketua apa-apa ya. Tapi Alhamdulillah, nggak harus jadi ketua untuk bisa sharing di acara trailer ini. Jadi, aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman dari KMAP. KMAP, ada Aura yang ngehubungin aku, ada Sofia, ada Enggar. Salam kenal, halo semuanya. Semoga bermanfaat ya pagi hari ini. Tadi Feri juga udah kasih sedikit banyak, keren banget. Emang ini kalau ketua ngomongin organisasi tuh, bisa lancar ya Pak ya? Ketua di mana-mana ya. Sukses terus ya, Fer? Oke. Boleh dimulai atau gimana dulu nih? Oh, sebentar Pak. Izin untuk memperkenalkan terus sedikit tentang Mbak Erti. Oke, siap teman-teman. Sebelumnya kita, oh ini udah pokoknya udah, apa ya, CV-nya udah sangat padat dan lengkap gitu ya teman-teman ya. Kita kalah lagi sama Mbak Erti. Ini merupakan alumni Pak Manaba 72. Nah, ini juga lumayan banyak. Ini untuk pengalaman-pengalaman organisasinya. Ada program director di 107,8 keras SM. Nah, dia memang sangat-sangat, apa ya Mbak? Benya radio ya Mbak, berpengalaman. Nah, terus juga ada creative director of Arts of Living Space. Nah, pokoknya teman-teman, Mbak Erni ini pokoknya ada pakaran untuk komunikasi yang tadi teman-teman sempat luka. Nah, mungkin segitu dulu untuk perkenalannya. Sekarang saja kita langsung putus untuk bergering sharing-sharing dari Mbak Erni. Dan jangan lupa, teman-teman yang ada pertanyaan, sabi banget, boleh stop di kolom chat atau nanti bisa layan langsung. Oke, mungkin sekian dari aku. Mbak Erni boleh untuk mulai. Oke, terima kasih, Sofia. Ini aku mulai share screen ya. Oke, bentar. Aku siapin dulu. Oke. Bentar. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sebelumnya aku mau ucapin terima kasih lagi dulu ke teman-teman KMAP. Senang akhirnya bisa sharing-sharing lagi di Patman Naba. Dan tadi udah dikenalin sedikit banyak aku Erni Erdewanti Angga Dewi nama lengkapnya gitu ya. Tapi biasa dipanggilnya tuh Cenut. Iya fair ya. Dulu kalau MC gitu kenalannya namanya Erni Cenut. Kenapa bisa Erni Cenut? Karena itu tuh nama kecilku. Jadi nama kecilku itu tuh panggilnya Cenut. Jadi kalau supupu-supuku, saudara-saudaraku manggil aku tuh Cenut gitu. Terus akhirnya yaudah deh aku buat nama panggung aja jadi namanya Erni Cenut. Tapi teman-teman nama Erni Cenut itu tidak berlangsung lama setelah aku menjadi penyiar radio. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 2 tahun aku jadi penyiar radio di Jogja Family. Ada yang tahu nggak Jogja Family Radio? Ada yang pernah dengar nggak Jogfem? Tahu-tahu-tahu. Pernah ya. Alhamdulillah ada yang tahu ya. Soalnya kebetulan radio aku segmennya itu udah dewasa gitu ya. Jadi kalau remajeg itu nggak masuk ke audiens radio aku. Cuman ya kalau misalnya tahu Alhamdulillah ya. Ini aku udah siaran di Jogfem selama hampir 2 tahun dan kebetulan namanya bukan Erni bukan Cenut tapi namanya jadi Ersya teman-teman. Jauh banget ya. Namanya jadi Ersya Dewi. Kok bisa mbak namanya jadi Ersya Dewi gitu ya. Karena katanya nama Erni itu nggak komersial teman-teman. Kasian ya. Namanya tuh kok nama kamu terlalu tua sih gitu. Nama kamu tuh nggak menjual. Bahkan penentuan nama Ersya Dewi itu tuh sampai dirapatin dimitingin ya. Sampai dimitingin untuk akhirnya oke yaudah Ersya Dewi aja soalnya ear catching gitu. Makanya itu pentingnya sebuah apa ya nama biar komersil biar ear catching gitu. Dan aku ini bagian dari Patmanaba 72 teman-teman. Kalau yang sekarang teman-teman yang ikut trailer ini Patmanaba berapa berarti ya? 77 atau 78? 77 ya oke. Selisih lima tahun ya. Astagfirullah jauh juga. Aku adalah Patmanaba 72 dan aku satu dari sekian banyak eh nggak sekian banyak sih 12 orang anak IPS di angkatanku. Di sini ada yang IPS nggak? Teman-teman 77. Ada yang IPS kah? Ada yang sekelan sama aku? Atau ini IPA semua jangan-jangan anak eventnya? Adakah? Boleh dong online kita kenalan biar aku ada temannya soalnya IPS di SMA 3 tuh dikit banget. Ada nggak teman-teman 77? Nggak ada nih. Teman-teman KMAP, SKI, OSIS? Wah nggak ada ini yang IPS teman-teman ambalan. Ada nggak? Nggak ada ya kayaknya soalnya ini kelas-kelasnya 11 IPA 5, IPA 6. Yang IPS nggak ada nih. Wah yang KMAP ada yang IPS nggak? Nggak ada ya? Hah? Nggak ada? Oke. Saya IPS sendiri aduh ya ampun sedikit itu ya anak IPS di SMA 3. Aku anak IPS di SMA 3 dan kalau ditanya dulu Mbak Ernie ngapain aja waktu SMA gitu ya. Jujur teman-teman waktu SMA tuh aku nggak terlalu banyak ikut event gitu tapi Alhamdulillah dipercaya jadi konseptor PIV sama kayak Mas Ferry dan juga konseptor PSTW 2015 atau terkenalnya tuh faculty fair. Ada yang sampai sekarang tuh masih ada nggak sih KMAP? PSTW faculty fair masih ada nggak? Masih ada eventnya nggak Kak? PSTW tuh? Masih ada kah? Masih, masih. Teman-teman 77. Masih ya? Ya masih. Ada wanitianya nggak? PSTW faculty fair ada yang ikut? Takut ditanyain-tanyain ya. PSTW dan sebagian besar hidupku di SMA itu dihabiskan untuk nge-MC teman-teman. Karena aku senang banget bicara di depan umum jadi MC baik itu nge-MC formal, informal kalau dulu masih ada studium general ya di SMA 3 sama siapa? Bu Hendri Saparini ya? Bu Hendri Saparini alumni SMA 3 terus ada Pak Roy Surya juga gitu ya. Pokoknya hidupku tuh nge-MC aja deh di SMA 3 ya. Dan Alhamdulillah teman-teman berkat nge-MC di SMA 3 kan jadi banyak tuh eventnya event-event eksternal gitu. Akhirnya aku dapet link untuk berkesempatan nge-MC di luar SMA 3 dan dibayar. Jadi pertama kali ceritanya aku nge-MC dibayar itu ya teman-teman. Itu gara-gara aku nge-MC di acara apa ya di SMA 3 tuh Dedicard kalau gak salah. Nah Dedicard dan itu sampai sekarang masih ada kan Dedicard aku lihat posternya tuh di depan SMA 3 Dedicard masih ada sampai sekarang. Aku nge-MC sama Chandra berdua di Dedicard tiga hari berturut-turut tiga hari berturut-turut nge-MC di Dedicard terus akhirnya ada tuh satu orang yang punya IO gitu ya IO ulang tahun-ulang tahun Sweet 17 yang akhirnya tertarik sama kita berdua dan akhirnya kita dipake dipake ditawarin buat nge-MC di eventnya itu di acara Sweet 17 anak-anak SMA di Jogja gitu dan pertama kali aku nge-MC teman-teman itu bayarannya 300 ribu ya waktu SMA itu udah ya lumayan lah ya anak SMA sekali yang nge-MC dapet 300 ribu gitu dan itu ya karena apa ya karena aku mau nge-MC di Patmanaba event di Patmanaba itu gak dibayar teman-teman iya kan kalau di Patmanaba gak dibayar tapi ya itu bentuk apa ya keaktifanku di SMA 3 tapi akhirnya diterbayarkan gitu akhirnya terbayarkan aku sekarang jadi penyiar radio aku jadi MC karena dulu latihannya di SMA 3 jadi setuju ya teman-teman kalau SMA 3 itu emang rimbanya apa ya rimbanya kesempatan gitu jadi buat teman-teman apalagi yang sekarang 7-7 kelas 2 SMA manfaatkan potensi yang ada di SMA 3 apapun itu gak harus nge-event gak harus berorganisasi kamu juga bisa ikut lomba kamu juga bisa ikut penelitian atau kamu juga kalau punya skill-skill public speaking di ASA tawarin diri aja kayak aku kalau jadi MC-nya gimana tawarin diri aja pede aja karena disitulah kesempatan kamu dan siapa tahu itu emang rejeki kamu disitu dan aku mau apresiasi juga buat teman-teman 7-7 selamat atas event-eventnya aku beberapa kali ngikutin eventnya ya gak ngikutin banget sih tapi tahu lah ya terutama di decart kemarin aku juga sempat tahu dan pastinya gak mudah buat teman-teman karena ekspektasinya kan udah wah event offline akhirnya nge-event di SMA 3 SMA 3 juga terkenal dengan event-eventnya dan kelas 2 SMA tuh biasanya jadi ujung tombaknya event ya jadi koordinator jadi ketua tapi tiba-tiba pandemi teman-teman dan mengharuskan kita untuk adaptasi lagi adaptasi lagi untuk eventnya online meetingnya online pastinya capek juga ya apalagi teman-teman juga kalau pagi sekolah sekolahnya juga nge-zoom juga online gitu ya pastinya capek aku tahu banget itu terutama kalau misalnya nge-zoom terus termasuk ini weekend-weekend pun masih nge-zoom ya tapi insya Allah bermanfaat ya buat teman-teman pastinya capek aku pun juga sama dulu waktu ini kan udah kuliah semester akhir di kuliahku kemarin di semester akhir tuh ada projekan untuk bikin majalah teman-teman dan itu harus meliput sekitar 20 narasumber kan kebetulan aku komunikasi ya jurusannya dan konsentrasiku tuh jurnalistik jadi kerjanya di broadcasting di penyar tapi aku konsentrasinya jurnalistik nah kebetulan harus meliput 20 narasumber secara online wah itu capeknya minta ampun ya teman-teman capeknya minta ampun karena nge-zoom terus gitu dan mungkin ini juga yang dirasakan sama teman-teman Pak Manaba gitu ada yang pernah denger istilah ini gak namanya zoom fatigue jadi itu adalah sebuah apa ya istilah dari psikologi oke ini ada Mauluna Salsabila halo Mauluna tempat mana beberapa atau jangan-jangan KMAP iya ini aku 74 mbak oh 74 KMAP ya berarti pernah denger ya panggilannya siapa Luna iya Luna Luna pernah denger ya zoom fatigue itu kamu pernah ngerasain gak Lun sendiri kamu sendiri pernah ngerasain gak zoom fatigue kayak capek nge-zoom terus mbak gitu oh iya sering banget apalagi waktu aku kan di semester 3 ya itu udah mulai banyak kan organisasinya kayak aduh weekend-weekend masih ada zoom lagi dari pagi sampai malam apalagi hari-hari biasa kan udah kelas zoom terus kan oke udah pusing udah pusing duluan capek duluan kok kayaknya nge-zoom mulu gitu ya padahal kayaknya gak lama ya Lun ya nge-zoomnya sejam dua jam bahkan kayaknya kalau dilihat-lihat atau dihitung-hitung lamaan kalau kita kuliah di offline gak sih kalau kuliah di offline kan sampai 3 jam 2 jam gitu ini ya lebih lama di kuliah ya kalau nge-zoom kan paling sejam ya sejam dua jam ya tapi rasanya lebih capek iya gak setuju ya ya setuju banget nah itu teman-teman juga rasain itu ada istilahnya teman-teman namanya zoom fatigue gitu jadi kita tuh gampang lelah atau kelelahan gara-gara sering nge-zoom sering google meet gitu ya dan dari beberapa jurnal yang aku dapatkan teman-teman itu tuh memang ada ya gejalanya gitu zoom fatigue itu ya gara-gara covid ini gitu loh gara-gara covid ini kan kita terpaksa harus apa-apa online gitu dan kenapa sih kok nge-zoom tuh rasanya capek banget ya mbak kok rasanya tuh kayak aduh pengen segera rebahan gitu kayak capek banget pokoknya rasanya nge-zoom sebenarnya kalau dilihat dari sisi komunikasi ya teman-teman itu ada empat alasan besar gitu kenapa kita tuh rasanya lebih cepat capek gitu kalau kita lagi nge-zoom teman-teman sadar gak kalau misalnya teman-teman lagi presentasi di depan kelas gitu ya sesederhana presentasi di depan kelas teman-teman jelasin teman-teman pasti ngeliatin ke teman-teman yang ada di kelas kan audiens di kelas kan ada kontak mata ya gak ada kontak mata kita langsung ngeliatin oh ini oh itu gitu ya kita bisa kontak mata dan kita tahu respon audiens kita tuh seperti apa tapi kalau kayak gini nih teman-teman kalau lagi nge-zoom kayak aku nih sekarang ngomong aku gak bisa kontak mata sama teman-teman aku gak bisa kontak mata sama kalian semua tapi yang bisa aku lakuin cuma ngeliatin muka aku muka aku berminyak gak ya di kamera muka aku oke gak ya di kamera itu kan nah itu yang bikin capek teman-teman jadi otak kita itu secara gak langsung mengeluarkan energi lebih banyak ya kan karena kita gak karena kita gak fokus sama audiens kita kita fokus sama diri kita sendiri dan itu gak ada kontak mata gitu jadi itu yang bikin capek kontak mata itu penting banget gitu ya dan kita tuh jadi suka insecure suka mikir audiensku responnya gimana ya audiensku tuh paham apa enggak ya itu belum lagi kalau misalnya pada off-camp nih ya kan kita gak tahu tuh sekarang aku gak tahu teman-teman tuh paham gak sih apa yang aku jelasin sekarang teman-teman tuh excited gak sih sama apa yang aku jelasin sekarang jadi yang misalnya kita lakukan adalah berpasrah teman-teman jadi aku sekarang ini pasrah aja teman-teman mau paham apa enggak gitu tapi yang penting aku sharing gitu ya karena ya itu yang menyebabkan kita jadi cepat kelelahan dalam ngezoom itu pertama kontak mata kedua tadi kontak mata terus kita gak bisa lihat audiensnya kita gak bisa tahu respon audiensnya seperti apa dan ini juga yang kadang-kadang kita gak bisa kita gak sadarin teman-teman kalau kita lagi presentasi di depan kelas biasanya kan ada gesture ya ada gesture kita bisa pindah-pindah kayak Assalamualaikum teman-teman selamat pagi pada hari ini saya akan presentasi kan ada gesture ya biasanya entah itu tangan gitu entah itu tangan entah itu kita mondar-mandir ya kan kesini kesitu bisa jalan-jalan ada gerakan sementara kalau ngezoom kita diem aja kita stay aja gitu misalnya kayak tadi Enggar sama Sofia nge-MC acara ini gitu sempet gak kalian gerak-gerak sempet gak kalian hai selamat pagi teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh gak sempet kan kalian sempetnya ngapain megangin mouse ya kan megangin mouse ngeliat-ngeliatin muka udah bener belum nih muka saya terus ini backgroundnya nutup-nutupin gak gitu kan mesti kepikirannya itu kan nah jadi kita tuh punya energi lebih teman-teman ketika kita ngezoom kita butuh energi lebih jadi energi yang terbuang tuh cepat abis makanya jadinya cepat lelah gitu jadi teman-teman kalau misalnya ngerasa uh ngezoom terus ke sekolah ngezoom pagi-pagi ngezoom gitu ya meskipun kadang-kadang ada manfaatnya ya bisa off cam atau kalian kalau kelas bisa ditinggal tidur gitu cuman kalau emang lagi harus stay kayak gini kan mau gak mau harus ini ya on cam harus di depan kamera terus harus on terus gitu ya terus gimana Mbak Erni caranya biar kita tuh gak cepet capek kalau misalnya lagi ngezoom gitu atau ngezoom terus apalagi teman-teman kan nge-event ya pagi kelas sore nge-event belum kalau ada yang ex school JM bapak gitu kan itu kan pasti akhirnya ada meeting lagi ada meeting lagi kuncinya ada satu teman-teman yang sering aku lakukan yaitu ambil jeda saat perpindahan zoom itu dan istirahatin mata maksudnya istirahatin mata tuh gimana istirahatin mata tuh berarti kalian bener-bener free dari gadget free dari layar kadang-kadang kan kita kalau misalnya aduh capek ngezoom lebahan gitu kan lebahan terus sambil scrolling tiktok bukain FYP gitu kan terus nge-swipe-nge-swipe instagram story buka-buka youtube ya kan nah itu namanya gak istirahat matanya teman-teman mata kita itu akan gak lebih gampang capek kalau ngeliatin laptop mulu ya kan liat layar laptop mulu liat layar hp mulu itu capek gitu jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah istirahatin dulu aja matanya gitu sesederhana dari fisik kita istirahatin mata dulu gitu secara fisik ya istirahatin mata dulu bener-bener free dari layar free dari gadget dan aku udah pernah melakukan itu sendiri teman-teman jadi bener-bener aku lepas semuanya hp, laptop udah capek banget aku liat taneman jadi di luar rumah tuh ada taneman gitu aku udah liat taneman aja deh hijau-hijau gitu meskipun sebenernya dalam hati tuh gatel pengen mainan hp gitu cuman itu akan menguras energi kalian lagi gitu belum lagi kalau misalnya nge-scroll tiktok terus ada videonya ada videonya Aurel sama Atta lagi pelukan habis sembuh covid karena itu juga emosi ya kayak iya ngapain sih peluk-pelukan nah itu kan ngeluarin energi lagi ya kan jadi itu yang menyebabkan kita gampang capek teman-teman istirahatin mata dulu dan yang kedua aku pernah baca bukunya judulnya Quiet nah aku tuh sering nge-review buku teman-teman for your information ya gak penting sih tapi aku sering banget nge-review buku dan kebetulan aku bungkus dalam podcast gitu ada yang punya podcast juga gak kayak Mas Ferry juga punya podcast kamu juga punya podcast ya Ferry masih on gak nih si Ferry apa jangan-jangan ilang nih dia abis ngisi terus ilang oh bener gak gak aku dengerin aku salah satu orang yang pendengar podcastnya Mbak Ernie dari teras apa itu teras rumah teras gini ah itulah aku luar biasa selalu tidur aku dengerin itu by the way ah ya ampun makasih loh kamu ini gak ini kan gak veres kan mantang-mantang enggak enggak segera ntar liatin ntar di spot kita ya gue oke oke kamu juga main podcast kan Ferry kayaknya iya gak sih enggak 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 oh enggak oke main podcast Ferry kita collab nanti ya wah siap siap-siap bos ada Rizka juga mantep banget review-reviewnya halo Rizka kamu mendengarkan podcastku kah? Rizka Amarilis hai iya beberapa kali oh terima kasih aduh halo Mbak ada yang tahu podcastku salam kenal ya nah itu teman-teman aku kebetulan suka nge-review buku beberapa buku di podcast boleh di cek di Spotify podcast review gitu ya aku sering bahas-bahas yang ya yang gitu-gitu lah ya pokoknya di cek aja nah salah satu buku yang aku review itu judulnya Quiet teman-teman ditulis sama Susan Kean itu sebenarnya buku tentang introvert gitu jadi seorang introvert yang suka public speaking terus gimana sih cara introvert itu bekerja perform itu kayak gimana itu dijelasin semua di dalam buku itu nah ada satu istilah dalam buku itu yang menjelaskan tentang gimana sih kita tuh biar gak gampang capek saat kita tuh apa ya bertemu dengan orang banyak atau kita tuh public speaking depan banyak itu namanya tuh restoratif niche atau bahasa gampangnya ya itu ada definisinya di bawah teman-teman interpretasi sendiri gampangnya tuh adalah kita mengambil jeda saat kita habis ketemu sama banyak orang atau kita misalnya habis nge-zoom kita habis pokoknya intinya adalah kita ambil jeda kita istirahat ketika kita habis ketemu banyak orang nah jedanya itu teman-teman manfaatnya apa manfaatnya untuk kita kembali menjadi diri kita sendiri gitu misalnya aku sekarang ya aku sekarang lagi ngomong sama teman-teman di zoom ini aku menampilkan versi terbaik dari diriku gitu ya kan ada kalau di teori komunikasi itu ada panggung depan sama ada panggung belakang ketika kita ketemu sama orang-orang itu kita di panggung depan kita kita memberikan versi terbaik dari diri kita aku mengeluarkan suaraku yang terbaik sekarang aku memberikan matriku yang terbaik sekarang aku jadi ramah gitu ya padahal di panggung belakang nih sebenarnya aku tuh galak gitu aku tuh galak aku tuh jutek aku tuh judes gitu misalnya gitu ya di panggung belakang nah ketika kita bermain di panggung depan teman-teman ketika kita menampilkan versi terbaik dari diri kita itu juga menyerap energi jadi kita gampang capek nah makanya kita butuh yang namanya restoratif niche atau jeda gitu untuk kembali menjadi diri kita sendiri gitu untuk mengembalikan energi untuk mengumpulkan energi terus akhirnya bisa kembali beraktifitas lagi biar gak capek gitu jadi teman-teman jangan bangga kalau misalnya teman-teman tuh sibuk terus terus abis itu ujung-ujungnya capek di rumah terus abis itu gak mau ngapa-ngapain itu sebenarnya bukan produktif yang sebenarnya gitu menurutku produktif yang sebenarnya adalah kita menampilkan yang terbaik di setiap sesinya tapi kita juga kasih istirahat buat diri kita sendiri gitu loh jadi teman-teman jangan apa ya segan untuk memberi waktu untuk istirahat untuk diri kamu sendiri untuk kembali menjadi diri kamu sendiri dan macam-macam orang mengambil jeda atau menjadi dirinya sendiri kembali itu untuk istirahat itu macam-macam gitu beda-beda misalnya kayak aku kayak aku nih gimana cara ngambil jedanya atau istirahatnya itu adalah dengan gak ketemu siapa-siapa jadi dengan gak ketemu siapa-siapa jadi habis nge-zoom atau misalnya habis nge-MC atau karena aku sering sering ketemu sama banyak orang aku penyiar radio aku sering ngisi talk apa nge-mandu talk show gitu-gitu itu kan kayak kita menampilkan versi terbaik dari diri kita ya masa iya ketemu tamu atau ketemu klien kita mau gala kayak yaudah duduk aja gitu itu kan gak mungkin ya kita kan pasti oke silahkan duduk hari ini kita mau bahas apa ya gitu kita kan pasti kayak gitu nah itu kan capek makanya setelah itu biasanya aku ambil waktu untuk berdiam diri gitu untuk diem dulu untuk untuk sendiri dulu gitu dan teman-teman bisa cari sendiri gitu sebenarnya untuk merecharge energinya teman-teman tuh caranya kayak gimana ada yang bisa ada yang membaca buku atau mungkin dengerin musik atau mungkin jalan-jalan gitu pokoknya temuin dulu jedanya tuh atau cara nge-recharge energinya tuh kayak gimana dari masing-masing teman-teman begitu nah ini bermanfaat banget teman-teman insyaallah ya kalau misalnya dipraktekin buat teman-teman istirahat ketika nge-zoom ketika nge-event gitu ya nge-event offline aja capek apalagi kalau nge-eventnya online meeting terus cara zoom gitu tapi aku-akuin kalau misalnya kalian bertahan sampai saat ini dan bisa menciptakan event di Padmanabad tetap bertahan itu kalian keren banget kalian bisa bertahan sampai sekarang dan kalian harusnya bersyukur teman-teman harusnya bersyukur bisa ada di fase ini karena apa ya untuk bisa beradaptasi dari offline ke online gitu ya istilahnya kan gitu ya dari offline ke online itu tuh gak gampang gitu teman-teman pun aku juga sebagai penyiar radio gitu ya yang kayaknya kelihatannya penyiar radio tuh ngapain sih kayaknya cuma siaran doang deh gitu oke sebelum pandemi mungkin iya teman-teman kayaknya siaran doang gitu tapi waktu ada pandemi ini teman-teman dengan banyaknya konten yang bersebaran di media sosial penyiar tuh gak bisa cuma sekedar on air doang gitu harus ada apa ya pelengkapnya di online juga gitu sama dengan teman-teman sekarang gitu ya yang beradaptasi untuk gimana caranya nge-event online gitu ya nah ini aku rangkum teman-teman ya dari pengalamanku aja gitu sejauh ini gimana sih untuk jalan atau untuk beradaptasi dari offline ke online gitu dan ini aku kombinasikan dengan ilmu-ilmu komunikasi yang aku pelajari di kampus gitu ya di kuliah gitu itu ada lima teman-teman yang bisa kita lakukan ketika kita beradaptasi dari hidup secara offline jadi online gitu ya yang pertama build image ada build awareness ada media social integration terus tadi juga Mas Ferry di depan bilang ada collaboration sama aku juga setuju di hidup yang online ini kita juga butuh kolaborasi dan yang terakhir do and research constantly ini aku mau bahas sedikit ya tentang kelima ini yang pertama itu tentang build image dan brand awareness gitu ada yang tahu dua orang disitu siapa saja maaf ya yang satu sepertinya gambarnya agak seronok gitu tapi dia punya image yang sangat baik image yang sangat kuat bukan sangat baik ada yang tahu itu siapa berdua Atta Gledek Atta Gledek ya Atta Lilinter yang hari ini gak sih nikahnya gak ada yang ngikutin ya terus yang satunya ada yang tahu gak itu si cewek itu siapa ah ya Kiki Saputri ya kalau misalnya ngikutin imperfect itu dia jadi neti ketahuan banget ya ngikutin imperfect nah ini Kiki Saputri dia juga Atta Gledek katanya Anissa Uka ini anak JM di bawah macan halo Anissa halo Mbak hai 77 ya kamu ya iya oke Anissa tadi kamu jawab si Atta Gledek si Atta Halilintar menurut kamu image-nya Atta Halilintar itu kayak gimana sih kayak butterfly itu sih menurutku jarang ikutin jarang ikutin ya tapi kalau misalnya kamu denger Atta Halilintar gitu ya misalnya ada orang bilang Atta Halilintar gitu apa yang terlintas di pikiranmu pertama kali orangnya kerja keras banget kerja keras ya gitu oke sama apa tahan banting iya sering dibully gara-gara pakai bandonya ya iya loh ya oke kerja keras tahan banting gitu ya sekarang sering dibully gara-gara pakai bandonya sebenarnya saya juga agak risis sih kenapa sih dia itu pakai bando gitu bahkan kemarin lamaran aja pakai bando loh teman-teman kayak oke gak apa-apa tapi kenapa dia pakai bando terus terus pakai bando nikahan lamaran juga pakai bando gitu itu adalah bentuk image teman-teman itu yang namanya build image brand image dari seseorang gitu sama halnya dengan kalau teman-teman mau bikin event gitu teman-teman harus bikin image-nya dulu event-nya itu mau seperti apa misalnya mau bikin pentas besar gitu ya mau bikin pentas besar jubah macan nah teman-teman harus temuin dulu jubah macan itu image-nya yang mau disampaikan ke audiens itu yang seperti apa sih bentuk dulu image-nya yang kuat gitu jadi manfaatnya apa kalau misalnya image-nya udah kuat orang itu jadi gampang hafal orang jadi gampang hafal orang jadi ingat dan itu akan jadi identitas kita sama kayak Atta gitu ya kalau misalnya ingat seorang Atta itu apa sih yang pekerja keras ya kan karena dia youtuber subscriber-nya udah banyak terus orang yang punya bando orang kan jadi eh orang yang punya bando orang yang selalu pakai bando gitu kan ya orang jadi ingat oh image-nya kuat ya jadi selalu ingat Atta Halilintar itu siapa gitu kan orang pasti tahu gitu sama halnya dengan Kiki Saputri gitu teman-teman kalau misalnya ngeliat Kiki Saputri image-nya apa sih yang teman-teman tahu tentang Kiki Saputri itu ada yang ikutin Neti gak ikutin mbak ikutin ya apa Sof yang menurut kamu Kiki Saputri itu image-nya apa buat kamu dari aku tuh merepresentasikan self-love sama percaya diri yes oke setuju aura juga sama ya aura juga bilang percaya diri gitu nah itu image yang image yang dia bangun dan akhirnya orang tuh nangkep orang tuh pengetahuannya tentang Kiki Saputri dan Atta Halilintar itu banyak tahu gitu nah itu yang bisa teman-teman praktekkan juga dalam event seperti tadi mau bikin pentas besar JM gitu dibuat dulu image-nya JM tuh mau yang seperti apa sih gitu loh nah kalau Anissa sendiri tuh kan anak JM tuh Nis kalau menurut kamu sebagai anggota jubah macan gitu ya apa sih image yang pengen dibangun di jubah macan tahu gak masih gak Anissa apa ya mbak apa yang pengen kan kamu sebagai internalnya jubah macan nih gitu ya apa yang image yang pengen kamu bangun gitu dari jubah macan gak tahu kata malu gitu sih oke gak tahu kata malu berani gitu ya iya action gitu ya nah itu itu kamu kuatin ya sebagai internalnya jubah macan gak apa tadi gak tahu malu ya berani berarti dalam perform nantinya ketika teman-teman acting di atas panggung ya itu apa ya tunjukkan gitu loh kalau misalnya JM tuh gak tahu malu gitu ya mau pemainnya koprol di atas panggung juga gak gak mau eh gak tahu malu gitu atau misalnya perform di tengah Malioboro gitu itu kan juga adalah bentuk apa ya built image kan awarenessnya pun orang-orang jadi tahu itu orang ngapain sih gitu kok gak tahu malu banget pasti orang-orang bertanya-tanya ya misal misal JM nih bikin pementasan kecil-kecilan di Malioboro gitu ya terus ngapain sih itu orang gak tahu malu banget tapi kan orang jadi kepo siapa sih itu iya gak sih orang kan jadi kepo siapa sih itu orang ngapain sih di Malioboro jadi cari tahu oh ternyata jubah macan gitu orang kan jadi tahu jubah macan jubah macan itu apa sih gitu oh teaternya SMA 3 besok kalau misalnya teman-teman bikin pentas besar ya bikin pentas besar pentas besar teater jubah macan SMA Negeri 3 Yogyakarta orang jadi gampang tahu lagi oh jubah macan itu punyanya SMA 3 oh keren itu teaternya gak tahu malu loh berani acting loh di depan banyak orang di Malioboro nah itu gunanya build image teman-teman dan akhirnya kalau image-nya sudah kuat ya kan image-nya sudah kuat akhirnya awareness-nya ya kan terpaannya di masyarakat itu juga jadi tinggi gitu brand awareness itu apa brand awareness itu gampangnya gini teman-teman kalau misalnya aku tanya kalau kamu ditanya air mineral di Indonesia jawabnya apa air mineral di Indonesia apa oke kata aura aqua setuju gak teman-teman kalau air mineralnya di Indonesia itu karena kan kalau pesan di warung bu gak ada kan yang bilang bu beli air mineral jarang banget kan pastinya bilangnya bu aqua gitu ya sama kayak kalau beli mie instan gitu aku mau indomie gitu gak ada yang bilang mau mie instan itu kayaknya jauh banget gitu sama kayak odol gitu bu beli pasta gigi gak ada kan kayak gitu tolong dong ngambilin pasta gigi gak ada kan orang bilangnya apa bu apa siapa gitu deh tolong ngambilin pepsoden dong atau apa gitu kan nah itu kalau misalnya udah terbentuk image-nya kalau orang-orang langsung benaknya oh air mineral itu pasti aqua terus mie instan itu pasti indomie itu berarti brand awarenessnya jadi awareness produk itu itu udah ada di level top of mind seperti yang ada di presentasi aku teman-teman jadi level of brand awareness itu semakin tinggi itu namanya top of mind kalau udah sampai orang inget banget itu namanya ada di top of mind nah kalau misalnya semakin tinggi brand awareness itu akan semakin apa ya semakin mudah brand itu tuh melakukan penjualan orang tuh jadi gampang mau beli gitu jadi semakin bagus brand awarenessnya maka akan diikuti dengan keputusan pembelian yang tinggi juga kan berarti nalarnya masuk kan ya teman-teman kalau orang beli air mineral pasti aqua kan karena aqua udah di top of mind dan akhirnya orang pun beli aqua semua gitu jadi gampang gampang apa ya gampang jualinya gitu sama sama kayak teman-teman gitu kalau misalnya jubah macan oh jubah macan tuh yang sering bikin event tahunan pentas besar ya gitu itu udah di top of mind jadinya gampang kan mau jualan tiket gitu kan mau nawarin eh ada tiket jubah macan nih jubah macan mau bikin pentas besar gak usah nawarin tiket teman-teman udah pada antri kan biasanya kalau pentas besar jubah macan kalau bikin pentas besar gak usah diiklan-iklanin dimana-mana orang tuh udah hafal berarti itu kan brand awarenessnya sudah tinggi gitu ya udah sampai di top of mind sama halnya gitu ya ini bisa diimplementasikan juga kalau teman-teman mau branding diri sendiri mau personal branding itu juga sama brand image dan brand awareness terus selanjutnya teman-teman terus gimana biar brand awarenessnya itu tinggi mbak gitu kan biar bisa sampai di top of mind itu gimana gitu kalau di masa pandemi ini aku merangkumnya itu atau aku menangkepnya itu dengan dua hal dengan media social integration dan juga collaboration maksudnya media social integration adalah teman-teman saat kayaknya sekarang tuh gak bisa ya kalau kita tuh cuman menggantungkan satu media sosial aja gitu sama kayak Jogja Family Radio Ko gitu awalnya tuh cuman Instagram yang kita mainin tuh cuman Instagram gitu tapi kalau cuman mainan Instagram doang terus cuman nge-feats doang itu tuh kayak cuman nge-post doang sehari-hari kayaknya tuh gak akan tersebar dengan baik postnya orang gak akan aware sama Jogfem gitu terus gimana caranya biar orang tuh aware lagi sama Jogfem dengan konten-kontennya di Jogfem caranya dengan berkolaborasi gitu misalnya dengan Instagram bikin Instagram live gitu sama influencer sama artis kayak kemarin Alhamdulillah aku kesempatan buat Instagram live bareng Rutsahanaya gitu kan bikin kolaborasi sama kayak kemarin waktu Valentine aku bikin satu program di programku sore kan aku siarannya sore ya teman-teman boleh didengerin loh jam 4 sampai jam 7 malam di 100,2 FM atau kamu boleh streaming malah iklan ya saya ya nah itu aku bikin satu program satu segmen namanya Sore Mifasol I'm Falling In Love itu aku coba kolaborasi dengan influencer di Jogja kalau teman-teman tahu Mas Alip Jabang Bayi nah terus ada Mbak Sekar Sari pemain film terus ada Mas Taufik Raharja itu GM-nya Raja Wali yang bikin perabatan jazz nah itu aku ajak kolaborasi mereka gitu aku ajak kolaborasi aku ajak talk show manfaatnya apa tujuannya apa untuk memperluas awarenessnya Jogja Family gitu sesederhana misal aku ajak talk show Mas Alip ya aku ajak talk show Mas Alip Jabang Bayi aku bikin posternya ya kan posternya nih Mas Alip talk show jam segini hari ini hari ini bahas ini gitu terus di-share tuh sama Mas Alip posternya di Instagram kan otomatis followersnya Mas Alip tahu Jogfem dong ya nggak ya kan followersnya Mas Alip jadi tahu oh nanti Mas Alip itu on air di Jogfem di Jogja Family gitu followersnya Mas Alip secara nggak langsung jadi tahu oh Jogja Family gitu pernah dengar gitu jadi sama halnya juga dengan influencer yang lain misalnya aku nge-live sama Mama Ute sama Ruth Sahana ya gitu ya followersnya Mama Ute kan jadi buka live-nya kan jadi oh live sama siapa sih ini Mama Ute sama Jogja Family gitu itu yang dinamakan dengan awareness teman-teman dengan namanya brand awareness gitu dan Jogfem pun sekarang lagi berusaha untuk memperluas media sosialnya meskipun nggak mudah sebenarnya teman-teman jadi ngomongin media sosial dan bisa apa ya langsung followersnya banyak atau likesnya banyak tuh nggak mudah gitu ya apalagi baru Jogfem pun lagi berusaha untuk memperluas medsosnya di TikTok juga gitu karena kan lagi ngetrend ya jadi teman-teman juga harus peka oh yang lagi ngetrend sekarang TikTok oh yang lagi ngetrend sekarang Instagram live gitu oh coba aja ikutin coba aja ikutin trendnya itu jadi kita mengikuti ngikutin jaman deh ngikutin trend deh gitu mungkin ini bisa jadi apa ya inspirasi juga buat teman-teman buat bikin iklannya itu di TikTok gitu jadi besok kalau misalnya CM atau event apa gitu ya mau bikin event nanti bikin iklan dulu di TikTok bikin konten di TikTok gitu gunanya apa buat awareness meskipun di awal likesnya nggak banyak yang nonton nggak banyak tapi kan ada jejak digital ya dan itu tersimpan di situ dan viewersnya itu akan selalu nambah gitu aku nge-share 2015 misalnya atau 2019 gitu ya 2021 viewersnya itu akan naik gitu loh nggak akan stuck gitu jadi ya istilahnya nabung deh gitu ya nabung nabung konten buat di view gitu sama followersnya gitu jadi nggak ada yang sia-sia teman-teman insya Allah gitu ya kalau misalnya kita tuh nabung konten gitu di media sosial nggak apa-apa di awal likesnya dikit nggak apa-apa viewersnya dikit tapi konsisten aja gitu jadi itulah kalau misalnya aku main-main di media sosial ya emang konsisten susah sih saya juga mengakui sama halnya kalau aku bikin podcast ya teman-teman apalagi nge-review buku konsisten tuh sulit banget gitu tapi setidaknya kita coba masuk dulu gitu kita coba nyebur dulu disitu dan terakhir teman-teman ketika main di media sosial atau teman-teman bikin awareness dengan eventnya teman-teman atau SMA 3 gitu ya lakuin dulu aja just do and research constantly karena seperti yang teman-teman tahu algoritma media sosial tuh berubah-rubah ya kadang-kadang like-nya yang apa biar postnya banyak like-nya menurut like-nya terbanyak gitu tapi akhirnya berubah lagi seperti yang teman-teman tahu ya ngikutin nggak sih algoritma Instagram gitu itu kan sekarang post yang baik itu yang safe sama share-nya itu banyak gitu kan ya itu kan berarti kan ada perubahan padahal sebelumnya kalau postnya baik itu dengan like atau komentar banyak berarti kan kita harus peka juga oh ternyata ada perubahan algoritma nih gitu jadi begitu teman-teman terakhir itu dari aku terima kasih sudah diberi ruang untuk sharing dan terima kasih juga sudah mendengarkan teman-teman dan selamat bertumbuh di SMA 3 gitu ya di Padmanaba mungkin memang sulit untuk bisa membuat event secara online gitu tapi mengutip dari Cak Nun ini adalah coach favoritku teman-teman kalau kita mengalami kesulitan dan penderitaan ambil aja konsepnya bahwa itu tuh penting untuk untuk ada karena dengan kita susah dengan kita menderita itu tuh adalah satu proses untuk kita bertumbuh dan kalau misalnya kita nggak merasakan kesulitan dan penderitaan berarti kita gagal sebagai manusia sama halnya dengan aku teman-teman aku juga gagal SBM PTN dulu di SMA 3 nggak masuk UGM masuk ke UPN tapi itu sebuah kegagalan yang aku syukuri karena kalau misalnya aku dulu lolos SBM dan masuk UGM kayaknya aku nggak jadi penyiar Jokfem deh ya kan gara-gara aku di UPN dan Alhamdulillah di UPN ada radionya jadi dulu aku tuh sebelum di Jokfem di radio komunitas dulu teman-teman jadi UPN tuh punya radio kampus dan aku tuh belajar dulu di situs tahun terus apply di Jokfem dan langsung keterima gitu Alhamdulillah banget gitu jadi ya itu suatu kegagalan yang aku syukuri sekarang gitu terima kasih teman-teman aku Ernie Irdewanti yang biasa dikenal dengan Ersyadewi atau Cenut teman-teman kalau misalnya mau sharing ke aku atau misalnya mau apa ya ya sekedar ya sekedar ngechat juga boleh lah ya boleh di Instagram terus dengerin juga Spotify ku juga boleh atau email juga boleh WhatsApp juga boleh terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih banyak Mbak Ernie untuk sharingnya sangat insightful ya Mbak untuk kita sekarang yang emang mainnya tuh ya di sosial media dan di ruang maya nah mungkin kita bisa sharing-sharing nih Mbak apakah ada teman-teman yang mau tanya atau mungkin mau sekedar kesan-pesan nih dari penyampaian Mbak Ernie juga boleh mungkin dari aku dulu ya Mbak kalau aku sendiri tadi yang aku dapet itu penting banget kita buat nge-build the image sama brand awareness juga biar gimana sih event kita organisasi kita tuh bisa dikenal sama orang lain maaf-maaf tadi ada gangguan aku sih yang tanya gimana boleh diulangin soft oh iya boleh Mbak kalau dari aku sendiri tadi yang aku dapet tuh penting ya kita rusak pandemi ini itu emang harus adanya brand untuk image sama brand awareness kita gitu biar gimana sih event sama organisasi kita itu tetap dikenal sama orang-orang mungkin teman-teman ada yang mau tanya boleh dari teman-teman Mas Mbak pendampingnya juga boleh dari teman-teman yang Pak Tumana Batu juga boleh dari Mbak Was KMAP juga boleh banget misalnya ada keluhan di organisasi kampus atau semakin yoi dong yuk bisa banget atau Mbak mau Luna nih gimana ini kesan-pesannya setelah mengikuti acara trailer ini sebagai pendamping dari OSIS Jujur aku seneng banget bisa ketemu Mbak Ernie sama Mas Ferry lagi mungkin dulu waktu di SMA aku belum pernah ketemu Mbak Ernie ya karena aku keempat juga terus kayak dulu kelas 10 masih agak apatis gitu ya jadi kayak kalau event tuh belum yang terlalu ikut banget tapi aku kelas 3 juga apatis kok lu gak apa-apa kita sama-sama apatis sama-sama gak ketemu ya waktu SMA ketemunya sekarang jadi grateful banget karena aku juga di organisasi di kuliah tuh juga mungkin sebenernya beda kali ya konsep organisasi WPSMA sama kuliah tapi basicnya sama gitu kayak kita sama-sama berhubungan sama orang dan segala macem jadi kayak hari ini aku seneng sih bisa hadir disini begitu gitu mas Enger wih mantep banget makasih Luna ayo nih dari temen-temen Fatmanabay 77 mungkin dari wasis juga nih dari Atia mungkin bisa on on camp sekalian boleh deh iya banyak temen-temen nih kita sering-sering bareng disini halo Atia atau mungkin di tempatku juga ada dari SKI Sophie mungkin bisa on mic juga namanya hampir sama ya kayak aku ya Sophia ya halo Mbak halo Sophie mungkin bisa sharing nih Sophie dari penampilan Mas Ferry atau mungkin Mbak Ernie tadi juga kesan-pesannya atau mungkin nanti mau ditanyain juga boleh keren sih Mbak tadi udah dapet banyak banget ilmunya terus kayak dari yang brand awareness tadi buat yang CM kan aku juga ikut CM juga sama SKI jadi kayak menarik buat dibikin kayak gitu tadi brand awarenessnya tadi ditunggu ya main teaternya di Maliboro mereka udah sempet buat itu ya Mbak pelantikan di Maliboro kayak gitu-gitu oh iya iya acting dong acting di Maliboro bikin teater biar viral yuk ada ada mau event fan bis kok Mbak abis oke bulan Mei kalau nggak salah sip 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 bisa jangan lupa kanan ya Mas Mbak ya makasih ya makasih ya makasih Sophie nah mungkin sepertinya juga karena waktu juga terbatas mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh banget ya Mbak langsung ke kotak Instagram di Instagram atau mungkin bisa banget nih teman-teman rampir ke podcast reviewnya dari Mbak Ernie terima kasih loh Sophia diiklanin siap Mbak oke sebelumnya mungkin dari KMAP ini Mbak ada sedikit apresiasi dan menkenang-kenangan karena kita sharingnya online juga sertifikatnya online gitu Mbak mungkin dari Mbak Aura nah terima kasih Mbak Ernie udah menyempatkan waktunya untuk sharing ke kita semua dan juga aku sangat terbantu dengan materi ini karena lagi berorganisasi juga di kampus dan semoga sukses juga buat Mbak Ernie mungkin mungkin izin untuk mengambil dokumentasi ya Mbak oke satu dua oh iya satu dua tiga oke terima kasih juga ya teman-teman KMAP semoga terus menerbarkan kebaikan di Padmanabah terima kasih energi positifnya sukses buat teman-teman semua juga ya event-eventnya organisasinya sekolahnya juga besok nyari kuliah gampang amin 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 terima kasih Mbak Ernie